hai hai guys berikut ini saya akan memberi tutorial mengenai mengecek kipas radiator apakah mau sebuah fungsi atau sudah mati ya guys atau tidak tersambung guys ini mobil saya nih ini DHC nya ya guys ya mesinnya panas guys jadi AC dinyalakan panas sekali jadi nggak pakai AC juga panas guys ternyata guys temperaturnya jadi overhead guys jadi sangat tinggi guys saya tunjukkan untuk memeriksa kipasnya gitu ya guys sebagai pendingin utamanya guys yang pada derajat tertentu dia akan menyala guys atau kalau di kita sambungkan hasilnya ya guys kalau hasilnya kita hidupkan harusnya kipas kipas radiator itu ini pada saat kita cek kayak gini guys ya satu ini pada saat posisi biru temperatur kipasnya yang biasanya akan mengangkat tengung gitu lalu kipas radiator juga ikut langsung nipas guys jadi tidak dia tidak menunggu temperatur pada ininya naik guys tapi dia langsung kalau saya hidup dia kipas radiator itu akan langsung hidup guys kalau tidak hidup berarti ada yang putus kayak jadi dia akan panas guys mesinnya penyebabnya adalah kipasnya bisa mati akan saya tunjukkan cara memeriksa nya kipas kalau guys untuk ngetes kipas radiator kita masih baik atau tidak atau masih berputar enggak di mesin mobil kita ya guys ya ini kita yang kita persiapkan adalah kabel seperti ini dua kabel ya guys ini untuk positifnya nanti terus yang satu lagi untuk negatifnya jadi ini di ujungnya kita kasih skun ini ya guys seperti ini ini guys ini skun atau terminal untuk terminal ya guys yang laki yang kempuan ya guys karena di ininya nah kalau dipasang seperti ini guys jadi ini ujungnya satu ini ujungnya yang udah dapetnya guys udah dapetnya guys ya seperti ini terus ini untuk negatifnya positifnya oke ini udah kita pasang udah ujungnya lalu seperti ini lalu seperti ini guys ya ujungnya ini nah ini ujung itu ujungnya saya yang ujung satunya enggak perlu dikasih guys gini untuk ditampilkan di aki ya guys oke nah ini guys kipas kipas elektrik kipasnya radiator ya guys ini jadi ini kan kita cek akah apakah hidup enggak kalau nih pengaruhnya adalah mesinnya panas guys ya memang ini adalah pendingin ya guys yang radiator nah ini guys pada saat AC saya nyalakan atau saya hidupkan kipasnya ini saya harusnya muter nih guys yang ini harusnya muter nih kipas radioternya masih muter nih guys tapi pada saat kita nyalakan ACnya dia nggak muter guys seharusnya langsung muter nah langkah utama yang akan yang kita didiki adalah apakah ada jalur yang kesananya putus nah ini akan kita langsung cek pada kipasnya guys kipas radia kapas radiatornya guys yang letak ke di ini ini radiatornya guys ini ini adalah motor kipasnya guys nah ini pertama-tama kita cabut guys ini guys ya ini kita cabut nah ini guys guys langkah pertama untuk mengetahui apakah si kipas radioternya mesinnya atau enggak nah ini guys di sini ada ada soketnya guys nih sekat kempuan yang ini yang laki ya saya kita 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 colokin pakai kabel guys ini soketnya guys ada dua ini ya sudah dua nah seperti itu guys nah ini sini ada dua sini ada dua pin ya guys lepas pin laki-laki guys nah kita merah ya kita kita merah tuh biasanya plus ya guys nah ini yang bawah ini adalah plusnya guys nah ini seperti ini kita masukkan satu di bawah yang yang untuk yang merah plus oke masuk lalu satu lagi tadi kabel yang diatasnya untuk minus guys jadi ini ini tentunya guys jadi ini nah ini setelah kita masukkan di ada soket yang di bawahnya ini tugasnya dia soket tadi guys di positif yang di bawah yang negatif diatas guys yang kabel merah yang mau para positif guys nah kabel merah ini kita hubungkan ke kayaknya guys ke plus guys ini pasnya ini nah guys nah guys kalau merah tadi guys kita dupitkan di sini guys di akhirnya guys jene supaya nanti yang merah positif yang yang kabel biru nih guys yang kecil ini tadi kemas nanti kita colokan guys ke kabel negatifnya guys ini nah ini nah ini guys ini oke ini seperti ini guys ya disiapin guys nah ini seperti ini ini kita jepitkan oke ini jepit sampai sampai kenceng ya guys supaya nanti nggak terjadi kembang api ya oke ini lalu yang ini kalau sudah ini sudah kenceng ya guys dimana ini kita tempelkan nanti kita tes ya oke guys setelah dicepit keras seperti itu guys ya goyang terus kita tekan ini guys kita yang negatifnya kita tempel ke ini tadi positif ini yang negatifnya kita tempel ke minus ya guys nah ini guys ini harusnya dia radiator tuh harus muter guys nah ini sudah saya tempel tapi dia tadi nggak menyala ya guys ini nah ini guys sudah saya tempel tapi kipas tinggal nyala guys ini biasanya kalau kita bantu pakai di 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 congkai dengan obeng dia akan ini akan muter ya guys nah pada saat saya congkai tato obeng si kipas ini nyala guys itu tandanya kipasnya lemah guys jadi dia kalau dapatannya mati guys jadi kipas ini perlu kita ganti guys di situ kira-kira demikian ini muter guys tapi dia lemah guys jadi pada saat kita matikan lagi nanti dia maka saya cabut kabelnya ini dia mati dia kita tempel lagi dia nggak hidup untuk menghidupkan dia mau kita dorong dengan obeng yes nah tuh demikian terima kasih untuk Anda sudah menonton video saya semoga bermanfaat untuk hati anda sekalian yang ingin mengetahui dan mengerjakan di rumah di secara mandiri sehingga menghemat dia guys jangan lupa like dan subscribe guys nah terima kasih untuk melihat subscribe anda ya guys semoga bermanfaat selamat menikmati